Pemirsa Gubernur Herman Deru mewujudkan mimpi Sumatera Selatan untuk bisa memiliki pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelabuhan Tanjung Dalam Tanjung Carat ini nantinya akan menggantikan pelabuhan bom baru yang diharapkan meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan. Rencana pembangunan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Kabupaten Banyu Asin terus menunjukkan progres positif. Setelah Presiden Joko Widodo menyetujui proyek ini, Menteri Perhubungan Budi Karyal Sumadi bersama Gubernur Herman Deru dan para stakeholder lainnya melakukan peninjauan langsung. Menhub Budi Karyal Sumadi mengatakan sudah menemukan satu titik dengan kedalaman 12 hingga 18 meter dan hanya 7 kilometer dari pelabuhan Tanjung Api-Api. Proyek pengerjaan yang dibiayai pemerintah dan investasi swasta ini ditargetkan melakukan groundbreaking akhir tahun 2021 dan selesai di tahun 2023. Sekarangnya kami merasa perlu untuk memastikan bahwa tempat itu memang layak dilakukan. Apa dasar kelayakan? Satu tentu aksesibilitas. Aksesibilitas lokasi itu hanya berjarak 7 milu daripada Tanjung Api-Api. Artinya dengan tipikal tanah yang sama, jenis perairan yang sama, ternyata memang disumsel layak untuk dibangun segera. Pemprov Sumatera Selatan telah menyiapkan lahan 600 hektare termasuk untuk terminal peti kemas, kantor, dan lokasi pembangunan gudang pelabuhan Samudera Tanjung Carat. Pembangunan pelabuhan ini menjadi angin segar bagi Sumatera Selatan yang kaya akan hasil alam dan potensi pertanian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, Ayus, melaporkan.